Halo, balik lagi dengan saya Divershot QO. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita templating pada aplikasi website berbasis PHP dan MySkilly. Nah, karena kemarin kita udah bikin crude-nya, kali ini kita templating. Oke, yang pertama ya kita buka dulu project kita kemarin. Oke, kemudian jangan lupa sem-nya dinyalakan. Saya udah ada, bisa coba di sini. Oke, udah ada ya di sini ya. Ada menu block, tambah data. Oke, buat teman-teman yang baru pertama ngikuti tutorial ini, silahkan tonton video sebelumnya ya. Karena tutorialnya ini patah-patahnya. Jadi teman-teman nanti biar nggak bingung kok udah templating ya, tau-tau. Ada CRU2-nya udah ada di video sebelumnya. Oke, lanjut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan template bootstrap ya. Nah, jadi teman-teman tinggal ketika bootstrap aja. Nanti ada download di sini. Oke, silahkan download ya. Search file ya. Search file ya. Oke. Nah, ini juga ada compile css dan js. Atau misal teman-teman ada wifi di rumah, bisa kalian tembakan langsung lewat internet. Nah, ini. Oke, silahkan download dulu. Nah, karena di sini saya sudah download. Nah, jadi start download nanti seperti ini ya, bootstrap. Sekarang ini kita copy ke project kita. Kita taruh, htdoc ya. Lalu folder project kita ya. Website article. Kita buat folder baru namanya asset. Kemudian kita extract here. Oke. Css. Css nya udah ada. Kita paste di luar. Dan ini kita. Ini kita hapus aja ya. Oke. Sudah kita hapus. Nah. Setelah kita copy. Setelah kita copy. Sekarang kita akan buat namanya di view ini layout ya. Kita buat folder. Kita buat layout. Layout. Kemudian kita buat file baru namanya paste.php. Hxt. Oke. C'mon ya. Oh, oh, oh. paste-paste. Oke. checklist atau header ya. Sari-sari. Nah, saya delete. kita akan buat header aja ya h.php kemudian kita buat new lagi f.php kita buat lagi n n.php oke mantap banget sekarang kita kita tutup aja dulu file layout ini kita masuk ke index nah setelah kita tadi copykan asset ini kita panggil disini ya asetnya caranya kalau kalau tuan-tuan bingung caranya panggil bisa contoh di documentation disini aku setelah berkadi nah sini ada cara inputnya ya nah itu nggak perlu sih nah sini kalian inputkan aja yang perlu yang perlu harapnya ini aja kita hapus kita masuk aset css kita masuk bootstrap min.css kemudian buat yang css ya copy aja disini taruh body taruh body the grid-nya nggak perlu ya karena kita nggak pakai alan oke kita tinggal masuk ke aset sekarang kita coba ke menu ya oke ini sudah bisa dilihat href nya juga header nya berbeda ya nah kemudian kita akan cari navbar oke navbar kita cari yang hmm ini aja navbar yang bentar 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 navbar ini aja oke harus diisi menu oke 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 kemudian kita kasih koin highlight kemudian kita pastikan kemudian kita html biar rapi ya pikir dot biar kelihatan dot chain container kita cari container dulu container nah ini dia container nah ini dia container fluid i ko enggak ada enggak ada kita cari layout aja nah di layout ini ya extra small large extra large dari container fluid yo 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 yuk air selamat menikmati kemudian menu ini kita taruh di one planet root oke tapi navnya kita kasih di one planet rootnya di atas format html jangan lupa ditaruh nah ini mantap kemudian kita kasih block ini kita taruh di sini aja home ya ini home kemudian kita buat satu lagi data 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 block data block kita hapus aja ini juga kita hapus aja oke setelah kita hapus kita copy aja data block oke kemudian kemudian oke kita hapus aja ini kita kasih index 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 generis oke go upload ya dan yang terkau website 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 home data blog tracing kita apa saja ok ok apa ya kemudian setelah kita kasih jumbotron 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 ini dia seperti seperti widget jadi ya fungsinya untuk widget kita tulis halo ini 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 semuanya selamat terima kasih di website artikel saya oke mantap oke masih break aja oke mantap ya home nya kemudian data blog nah data blog ini kita akan kasih template nah tapi dia ini nanti akan menggunakan menggunakan layouting nya yang di view layout ini oke caranya gimana kita pecah aja ya pertama kita cari bagian header 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 jadi dia mulai dari sini bisa kalau header header ini saya akan pecah di bagian header oke saya ke sini kemudian bagian navigasi atau navbar header atau n.php saya akan kasih script ini aja copy oke kemudian untuk footer atau f.php saya akan kasih script ini aja oke nah kemudian caranya gimana nanti kita jadi tinggal pampil aja disini jadi templatingnya memang gak bisa seperti tembok kita buat sendiri ya oke kita hapus nah kita includekan seperti koneksi itu caranya jadi kita include kemudian kita masuk layout layout betul ya layout slash header 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 kemudian kita include lagi n-nya ya atau navigasinya layout slash enter header jangan lupa kita kita input di sini ya kita input ini ya kita input oke data loadnya sudah selesai kita reload, oke salah karena dia salah ketika kita pemanggilan CSS ya CSS juga jadi karena kita berada di folder view kita harus tambahkan seperti ini oke keluar satu folder di CSS nya folder folder nya juga ada mungkin yang kita tambah untuk keluar satu folder nah seperti ini jadi oke mantap banget ya kemudian untuk nav nya juga jangan lupa untuk mau access home kita juga tinggal keluar satu folder folder kemudian data block tidak usah masuk ke view kalau kita sudah ada ke view jadi berbeda ya saya dengannya ya gimana sudah jadi ya nah saya jelasin dulu jadi di folder atau di file index ini saya buat templatting tanpa di pecah-pecah ya scriptnya jadi langsung satu file langsung ada templattingnya nah tapi kadang kalau tidak seperti itu kita nanti akan susah dalam developing programnya nah jadi setelah kita sudah bisa cara templattingnya dalam satu file ini saya membuat folder templatting di view yang bernama layout ini yang berfungsi untuk memecah script ya jadi scriptnya kita pakai ya header mana footer mana navigation mana kemudian kita tinggal panggil seperti ini di view nah seperti ini jadi jalannya seperti itu jadi sebenarnya scriptnya di data block ini sama dengan index cuma di data block ini dia di pecah di footer header nav kemudian di include disini jadi tetap sama aja oke kemudian saya akan ini ya kemudian tabel tabelnya biar rapi geng agak mau wah ini mantap-mattap dia pakai oke kita copy aja biar cepatnya kita copy paste disini kemudian kita format atau teman saya lupa dpd dan lagi aja ini 1,2,3,4,5 kita kasih nung 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 kemudian nung nung terus kita pakai aksip aksip oke mantap banget dari 5 ini tinggal kita copy aja copy disini dpd format atau teman saya lupa terus tabel lamanya kita bisa aja oke ya wah wait a minute iii all dua, ada dua lusi lusi stuff digo ok begin do aksi aksi c c c c c copy c x kemudian saya akan ganti ini pakai tombol kita kasih plus di depan kita kasih plus btm sukses kemudian diisi ini kita kasih plus btm btm ini mantap banget ya kita kasih plus text center jadi biar ke tengah oke udah ke tengah ya gimana udah mantap banget download oke oke jadi kesimpulannya seperti itu ya nanti di next video saya akan membuat bagaimana cara membuat login ya di blp1walk ini oke saya kira cukup ya untuk video kali ini saya deva satrio see you on the next video bye 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 sub indo by broth3rmax